Banyak yang tidak menginginkan Putri Aryani ikutan America's Got Talent Fantasy League Ada yang protes Eh kok leak? Karena sebelumnya saya bilang Academy Eh sorry America's Got Talent Fantasy League League itu kan leaking, bocor Sementara yang dimaksud adalah America's Got Talent Fantasy League Liga gitu Nah banyak yang protes ke saya Tapi sekarang saya membenarkan itu bahwa Nanti akan saya kasih tau kenapa saya bilang leak bukan league Oke Tadi saya bilang bahwa Putri Aryani Banyak yang menginginkan Putri Aryani tidak mengikuti America's Got Talent Fantasy League ini Atau Kalau belum dibilang The Luxor Akademik The Luxor Got Talent Fantasy League Karena pada akhirnya akan tampil di The Luxor Atau The Luxor lah Luxor Resort lah yang Mem Memesponsori acara ini Baik ini Ada beberapa Pro kontra ya Perlu gak sih si Putri Aryani Ikutan AGT Atau EGT Fantasy League ini Nih Alah pihak AGT gak mau kehilangan tambang emasnya yaitu Putri Memang perlu di Akui bahwa Saat ini Kalau kita lihat Perolehan Dari Youtube ya Dari Youtube itu penontonnya paling banyak memang Waktu penampilannya Putri Aryani Sedangkan yang di mana Dari Dari apa namanya Dari penampil-penampil lain Atau kontestan lain itu Rata-rata selalu di bawahnya Bahkan yang The Winner aja Selisihnya memang lebih banyak Cuman selisihnya gak terlalu banyak Dengan Apa namanya Viewer Youtube Video Youtube Saat Putri Aryani tampil di AGT Final kemarin Nah Sekarang kalau kita lihat itu Tidak terlalu banyak ya Yang nonton America's Got Talent At least di Youtube-nya Jadi Jadi Itu membuat mereka mungkin Ah Ini kita harus Mengadakan acara lagi Tapi Si Putri harus masuk Seolah-olah seperti itu Dan Tadinya saya tidak setuju dengan Kata-kata netizen ini Bahwa Memang sebenarnya tidak perlu lagi Ikutan itu Karena Eh Eh Maaf Tadinya saya tidak setuju ya Saya inginnya Putri Aryani tetap ikut Apa namanya America's Got Talent Fantasy League ini Agar supaya Dia mendapatkan panggung yang Lebih banyak Mendapat Exposure Lebih banyak Di dunia Internasional Tetapi kan Kenyataannya Itu malah justru Akan menjebak dia Seolah-olah Dia itu selalu Dikit-dikit Dikaitkan dengan AGT Padahal dia sudah layak Untuk ikutan festival Kayak misalnya Kan banyak tuh di Amerika Ada festival Musik itu banyak banget Kayak misalnya Yang diikuti oleh Agnes Monica Agnes Monica itu Dia mengikuti Namanya I Heart Radio Pre-show festival Jadi Sebelum Show Utamanya Si Apa namanya I Heart Radio Itu mengadakan Festival musik Nah kenapa Putri Aryannya Tidak masuk disitu aja Itulahnya Kalau memang Pengen butuh Exposure Atau mungkin Grammys Spin Award Eh Grammys Spin Around the World Yang juga diikuti oleh Agnes Mo Kenapa gak ikut situ Dan disana kan juga ada Festival musik Coachella Yang mungkin Tinggal bagaimana Management Masuk kesana Cari Tahu Gimana sih caranya Agar Supaya Putri Aryan ini Bisa tampil di festival-festival itu Mungkin mereka terkendalat oleh Koneksi atau jaringan yang Yang mana Belum terlalu luas ya Jadi Kebetulan Manager dari Putri Aryannya Adalah bapaknya sendiri Yaitu Pak Ismawan Atau Pak Mawan Jadi ya mungkin Mereka masih Meraba-raba Istilahnya Dalam arti Gimana sih caranya Agar supaya Si Putri ini Masuk ke sana Tapi sekarang kan Sudah ada dunia digital Sebenarnya Dengan Putri Aryan ini Merilis Atau berkarya lagi Merilis karya baru Dengan dalam bahasa Inggris Dan nanti akan Saya yakin Sekarang akan semakin banyak Reaction Atau Konten kreator Yang mereaksi Karyanya Putri Aryan ini Jadi menurut saya Memang benar Gak usah ikutan America's Got Talent Fantasy League Lagipula Di America's Got Talent Fantasy League Itu Sebenarnya Kalau kita Mau lihat lagi Itu tuh Ada kok Perwakilan dari Indonesia Ternyata aku baru Ngah loh Tadi itu Saya lihat-lihat Disini Itu ada Ada satu Kontestan dari Indonesia Saya lupa Ada satu Pesulap Cilik Indonesia Yang dia itu Lima besar Di Indonesia Got Talent Namanya Freezy 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 ya Kalau gak salah Freezy Ini apa Ini apa Ini Ada Tadi aku lihat Disitu Nah Si Freezy ini Kan bisa Sebenarnya Memakili Indonesia Jadi Sudah Saatnya Putri Aryan ini Memang Mengeluarkan debut Single Konsentrasi Ke Single International Yang Dikeluarkan Bisa Melalui Platform-platform Digital Kayak Youtube Terus Bisa Dilewat Spotify Ataupun iTunes Mungkin ya Dan kabar terbarunya Memang dia Sekarang Sedang mempersiapkan Satu Album Yang akan Rilis Insyaallah Akhir bulan ini Dan Oh iya Saya juga Mau koreksi Tentang Video saya Yang sebelumnya Bahwa Saya mengatakan Si Putri Aryan ini Sudah tidak Bersekolah lagi Di sekolah Menengah Musik Sekolah Menengah Musik Kasihan Bantu Tetapi Sebenarnya Yang benar adalah Dia masih Kelas 11 Jadi Dari kelas 11 Ke Kelas 12 Kalau gak Salah ya Jadi Saya mohon maaf Atas kekelian Informasi itu Oke Nah Kalau misalnya Tahun Si Putri Aryan Putri Aryan Ini memang Harus ikutan Akademi Fantasy League Ya Sudahlah ya Silahkan Mungkin itu Dari pihak Manajemennya Atau Manajernya Tahu Apa yang Harus dilakukan Oleh mereka Mereka Belum ada Kendala Kendala Eh Masih ada Kendala Kendala Untuk Putri Ikutin Festival 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 Besar Yang seperti Saya bilang Tadi Dan Mungkin Sambil Apa ya Sambil Dia Semakin Banyak Exposure Banyak Panggung Di dunia Internasional Maka dia akan Semakin besar Mungkin itu Yang Jadi pertimbangan Tapi Kalau menurut saya Pribadi Misalnya Saya jadi Manajernya Putri Aryan Saya tidak akan Ikutan itu Karena Sudah tahu Pasti Putri Aryan Tidak akan Memenangkan America's Got Talent Fantasy League ini Karena kan Atau mungkin Kalau misalnya Menang Itu hanya Keajaiban Dan Potensinya Sangat kecil Terus Hadianya itu Ternyata Saya baru Baca-baca Di artikel itu Dicicil Teman-teman Jadi hadianya itu Dicicil Sampai Empat puluh Tahun Jadi Yang kemarin Menang Si Andrei Stoika Dan Anjingnya itu Itu Mereka Baru bisa Dapat Hadiah itu Oke Mereka bisa Dapat Hadiah itu Tidak Langsung Satu juta US dollar Jadi Kalau misalnya Putri Aryan Menang Dan berencaman Untuk Membeli Kastil Yang di dalamnya Ada Piano Itu Kemungkinan Harus Mencari Kastil Yang bisa Dicicil Karena Hadiahnya Kalau Akan Membelikan Istana Atau Membangun Istana Dengan Di dalamnya Ada Ada Pianonya Itu Dengan Uang Satu juta US dollar Itu Putri Aryan Harus Mencicilnya Karena Pihak Dari EGT Ternyata Pemenang Pemenang Dari America's Got Talent Yang kemarin Itu Itu Satu juta US dollar Itu tidak Langsung Diberikan Bentuk Segitu Satu juta Jadi itu Nanti akan Dipotong pajak Dan Dicicil Selama Empat puluh Tahun Jadi Putri Aryan Ini akan Benar-benar Mendapatkan Hadiah itu Penuh Setelah Empat puluh Tahun Jadi Dicicil Sama mereka Perbulannya Itu ya Sekitar 32 Juta Rupiah Dirupiahkan Kalau di Indonesia Itu sangat besar Cuman Kalau untuk tinggal Di luar negeri Terutama di Amerika Serikat Apalagi Las Vegas Itu Kecil sekali Itu kayak Gaji Apa ya Kayak Gaji Gaji Minggu Dua mingguan Di Sebagai Seorang Servis Di Apa namanya Servis Di Cafe-cafe Gitu Kalau di Perancis Saya sendiri Itu Gaji Segitu Itu Kayak Gaji Seorang Resepsi Satu Bulan Jadi Tidak Akan Mencukupi Kebutuhan Putri Aryan Selama ada Di Amerika Jadi Kalau misalnya Hadiahnya Itu akan Kalau si Putri Aryan Tinggal di Indonesia Terutama Di Bantul Mungkin Akan Termasuk Besar Kalau di Jakarta Pun Tidak Termasuk Besar Amat Setelah Dicicil Selain Dicicil Putri Aryan Harus Tampil Di The Luxor Resort Yang Men-sponsori Acara Amerika Suka Talent Ini The Luxor Resort Atau Luxor Ini Konsep Resort Itu Kayak Mengambil Tema Mesir Kuno Jadi Dia itu Ada Hotel Bangunan Ya Sebenarnya Piramid Dan Di Kayak Di Dinding Piramid Ini Ada Ribuan Kamar Hotel Jadi Aksesnya Itu Nanti Liftnya Itu Enggak Vertikal Gini Tapi Lebih Kemiring Ke Kanan Ya Benar-benar Kayak Akses Di Piramid Mesir Nah Di Bawah Naungan Hotel Hotel Itu Ada Berapa Gedung Dan Rata-rata Adalah Tempat Maksiat Kalau Untuk Ukuran Kalau Kita Mau Ngambil Apa Namanya Standar Orang Islam Itu Ada Tempat Maksiat Karena Ada Tempat Judi Banyak Tempat Judinya Terus Restoran Dan Restorannya Juga Non Halal Restoran Terus Yang Ketiga Itu Disitu Juga Ada Club Malangnya Ada Bar Ada Saya Dengar Kalau Saya Tidak Salah Informasi Itu Ada Club Striptease Striptease Itu Kayak Kalian Bisa Melihat Orang Menari Dengan Pakaian Yang Hampir Telanjang Atau Mungkin Benar-benar Telanjang Terus Ada Satu Gedung Teater Atau Gedung Pertunjukan Nah Disitulah Pemenang America's God Talent Biasanya Tampil Memang Tidak Di Club Club Tadi Cuman Itu Di Dalam Satu Gedung Kayak Mana Coba Kalian Pasti Akan Membayangkan Seperti Apa Konsumen Atau Orang-orang Yang Membeli Tiket Disitu Jadi Saya Atas Pertimbangan Pertimbangan Ini Setelah Baca Banyak Komentar Dari Netizen Saya Memilih Bahwa Putri Ariane Tidak Perlu Ikutan Akadem Eh Sari Akadem Dari Kita Tidak Akadem America's God Challenge Fantasy League Jadi League Ya Bukan League 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 Kenapa Leaking Bocor Ya Bocor Disana Sini Udah Gitu Pemenangan Pemenang 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 Menurut Saya Tidak Profesional Kelihatan Banget Runner Anode Guzman Terus Sudah Anjing Anjing Saya Oke Dia memang Pandai Dalam Melatih Anjing Melatih Anjing Cuman Saya Pernah Lihat Banyak Pelatih Anjing Yang Jauh Lebih Bagus Atau Sirkus Anjing Yang Jauh Lebih Bagus Daripada Si Harikan Ini Tapi Apa namanya Kalau Misalnya Harus Ikutan Akademi Eh America's Challenge Fantasy League Ini Ya Itu Adalah Keputusan Dari Manajemen Dari Putri Aryani Sendiri Atau Dari Pihaknya Putri Aryani Sendiri Dan Saya Akan Tetap Mendukung Dan Saya Tetap Streaming Dan Saya Bikin Video Reaksi Reaksi Dan Akan Meng-update Tentang Berita Putri Aryani Begitulah Dari Saya Oke Kita Sekarang Ini Saya Masih Menunggu Singlenya Lagu Barunya Putri Aryani Yang Akan Rilis Insyaallah Akhir Bulan Oktober 2023 Oke Sampai Jumpa Lagi Di Konten Selanjutnya 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 Selanjutnya